Jejaki di udara seperti lebah yang memandu jalan, membawa Su Yun lebih dalam ke lembah bunuh diri. Tujuh raksasa tulang iblis menyapu daerah itu seperti gunung besar. Hanya dengan melihat aura ini, orang-orang di lembah bunuh diri tidak berani melawan mereka, dan tidak ada yang berani menghentikan Su Yun. Raksasa itu menginjak-injak beberapa pavilion yang digunakan untuk latihan, menghancurkan pohon-pohon kuno di depannya, dan berjalan lurus menuju ngarai yang sempit dan hijau di depannya. Namun, setelah beberapa langkah, suara jernih terdengar dari dalam ngarai. Berhenti. Suaranya tidak keras, tetapi jelas dan cerah, memberi orang perasaan menyegarkan. Su Yun membuka mata merah darahnya dan melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang pria tampan mengenakan jubah hijau berjalan keluar dari lembah yang dalam. Pria itu tidak tinggi, tapi wajahnya agak panjang. Dia memiliki kepang di punggungnya, dan dia terlihat agak riang. Dia memegang pedang dan berjalan menuju Su Yun selangkah demi selangkah. Di satu sisi adalah raksasa tulang iblis dengan aura mengerikan, dan di sisi lain adalah penggarap roh yang sendirian. Hanya dari tempat kejadian, sepertinya pemenang sudah diputuskan, tapi dari segi aura, Su Yun menyadari bahwa pihak lain tidak kalah dengan tujuh raksasa tulang iblis. Tuhan telah memerintahkanku untuk menghentikanmu di sini. Pria itu mengangkat pedang panjang di tangannya dan berteriak. Bukankah kamu membunuhku? Su Yun bertanya. Namun, dia menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membunuhmu. Aku mengerti itu, jadi aku memilih untuk menghentikanmu dan mengulur waktu untuk guru. Dengan itu, dia mengarahkan pedangnya ke arah Su Yun, seolah dia siap menyerang kapan saja. Setelah mendengar kata-katanya, alis Su Yun tanpa sadar berkerut. Sebelumnya, orang bernama Tuhou itu juga ingin menundaku dan mengulur waktu untuk penyihir bunuh diri. Kemudian, Kiao Gong juga bertarung denganku untuk mengulur waktu untuk penyihir tua. Sekarang, kau juga ingin mengulur waktu untuk penyihir tua. Lalu, apa yang dia lakukan sekarang? Apakah dia benar-benar sembuh? Atau apakah dia melakukan semacam ritual untuk menghadapiku? Apakah dia menemukan cara untuk berurusan dengan saya? Su Yun berkata dengan dingin. Namun, orang itu tidak membalas. Sebaliknya, dia langsung mengangkat pedang racun hijau zamrut dan bergegas menuju Su Yun. Su Yun berdiri di posisi semula, tidak bergerak, dan diam-diam menyaksikan lawannya bergegas. Tapi sekarang, itu berbeda, auranya mulai tumbuh, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, itu meningkat secara gila-gilaan dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan saat dia semakin dekat dan dekat dengan Su Yun, aura itu semakin kuat, dan dalam pada akhirnya, apa yang disebut reputasi yang tidak layak telah menjadi kenyataan. Sungguh cara yang mengesankan. Itu adalah pedang yang sederhana dan lembut, tetapi mengguncang langit dan bumi. Namun, saat pedang hendak menembus jantung Su Yun, tubuh Su Yun tiba-tiba menghilang. Ekspresi orang itu membeku, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sejumlah besar tinju tulang seukuran bukit kecil yang meledakkannya dari segala arah. Arrai racun hutan. Orang itu buru-buru berteriak, dan sejumlah besar ular berbisa hijau tua muncul di sekujur tubuhnya. Ular-ular berbisa ini segera melilit tubuhnya, dan ketika tangan besi itu menghantam, ujung kepalan itu mendarat di tubuh ular-ular ini, sementara orang-orang di dalamnya terlindungi dan tidak terluka. Tinju kiri, dan piton juga perlahan mundur. Penampilan orang itu sekali lagi muncul di garis pandang Su Yun. Namun, pada saat itu, Su Yun sudah berdiri di ujung ngarai hijau tua, menatap orang itu. Kecepatan seperti itu. Orang itu tidak bisa tidak memuji Su Yun, yang tahu seberapa jauh dia. Serangan tadi juga gagal karena kecepatan Su Yun. Namaku Musidu, murid tertua dari Guru Lembah Bunuh Diri. Guru Lembah Bunuh Diri mahir dalam ribuan senjata dan puluhan ribu teknik, dan dia paling terkenal dengan dua pedang. Salah satunya adalah pedang bunuh diri, dan pewaris pedang ini adalah adik perempuan saya, dan yang lainnya adalah pedang racun, dan saya adalah pewaris pedang racun ini. Tuan, saya melihat bahwa Anda juga pandai menggunakan pedang, mengapa Anda tidak berdebat dengan saya? Kata Musidu. Tapi di detik berikutnya, Su Yun tiba-tiba menoleh dan langsung berlari ke kedalaman Lembah Bunuh Diri, sama sekali tidak mengganggunya. Su Yun ada di sini untuk membunuh penyihir Bunuh Diri, bukan untuk berdebat dengannya. Lebih jauh lagi, dia sudah mengatakan bahwa dia ada di sini untuk menunda Su Yun, jadi bagaimana mungkin Su Yun membuang waktu bersamanya. Namun, menilai dari penampilan orang ini di depan Su Yun, IQ-nya tampaknya tidak lebih tinggi dari Kiaogong. Namun, untuk bisa menjadi murid tertua, Musidu ini harus memiliki beberapa keterampilan. Mungkin, harus ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Lupakan. Wajah Su Yun menjadi gelap, dan dia mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dia mengirim perintah ke raksasa tulang iblis, dan setelah merawat Musidu, dia akan bergegas untuk mendukungnya. Namun, setelah terbang ke depan untuk beberapa saat, lembah hijau gelap lainnya muncul di depan Su Yun. Dia mencengkeram pedang kematian dengan erat dan menatap lembah dengan ekspresi dingin. Setelah dengan hati-hati memukurnya, dia terkejut menemukan bahwa lembah ini persis sama dengan yang sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Persis sama. Apakah ini tempat yang sama dari sebelumnya? Tapi kenapa dia tidak melihat iblis tulang raksasa? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku ingin mengulur waktu untuk Tuhan dan menghentikanmu. Jika Anda pikir saya dapat menyingkirkan Anda dengan mudah, maka Anda salah besar. Sebuah suara datang dari kedalaman lembah. Su Yun menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Musidu. Saat ini, tidak ada keraguan bahwa Su Yun sangat kuat. Dengan kecepatan penuh, Musidu pasti tidak akan bisa mengimbangi Su Yun. Lalu, bagaimana dia bisa sampai di sini? Mungkinkah ada jalan rahasia yang terhubung ke lembah panjang? Tetapi jika ada jalan rahasia, apa gunanya membangunnya? Selanjutnya, jika Musidu telah melarikan diri atau mati, raksasa tulang iblis seharusnya mengirimiku pesan. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Wajah Su Yun menjadi gelap, mata merahnya menatap lurus ke arah Musidu, hanya untuk melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung mengangkat pedang di tangannya dan bergegas ke arahnya. Pedang hijau tua itu seperti ular berbisa dengan mulut terbuka lebar, membuat orang merasa ngeri. Terlepas dari apakah Anda adalah Musidu asli atau palsu, saya tidak akan sopan. Su Yun diam-diam mendengus, tubuhnya seperti embusan angin, langsung bertiup melewati Musidu dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika dia mendekati tubuh Musidu, dia mengacungkan pedangnya dan menebas 1281 kali, memotong Musidu menjadi ribuan keping. Pada saat Su Yun mencapai kedalaman lembah, tubuh Musidu sudah hancur, berubah menjadi potongan daging yang jatuh dari langit. Melihat itu, Su Yun menoleh dan melewati lembah yang dalam, meninggalkan tempat ini. Dia mencoba mengingat raksasa tulang iblis, tetapi instruksi raksasa tulang iblis masih untuk bertarung. Mungkinkah mereka masih bertarung dengan Musidu? Itu berarti Musidu yang baru saja dia bunuh harus palsu. Mungkin bahkan yang bertarung dengan raksasa tulang iblis itu palsu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu ilusi? Ekspresi Su Yun sedikit terkejut saat dia berpikir sendiri. Tapi saat ini, pemandangan di depannya mengejutkannya sekali lagi. Begitu dia keluar dari lembah, ada ruang kosong, dan di seberang ruang kosong itu, ada lembah hijau gelap yang ramping. Lembah ini lagi. Aura jahat di sekitar tubuh Su Yun mulai bergerak gelisah. Dengan wajah dingin, dia maju ke depan. Setelah mengambil beberapa langkah, seperti yang diharapkan, sebuah suara melayang dari kedalaman lembah. Mungkin kamu akan memiliki pertanyaan yang tak ada habisnya di hatimu, tapi aku tidak akan menjawabnya untukmu satu per satu. Saat ini aku sedang memenuhi tugasku. Jika aku telah menyinggungmu, tolong maafkan aku. Suara jernih ini milikmu, Musidu. Melihatnya muncul kembali di hadapannya, ekspresi Su Yun berubah menyeramkan, kamu menggunakan ilusi padaku. Tidak, 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 ini bukan ilusi. Tolong jangan menghina Zidu, dan terlebih lagi, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana bisa profound skill tingkat rendah seperti ilusi muncul antara kau dan aku? Musidu berkata dengan lembut. Lalu apa sebenarnya ini? Su Yun mengangkat pedangnya dan terbang menuju Musidu sedikit demi sedikit. Musidu mengangkat pedang racun di tangannya dan dengan lembut mengangkatnya. Wajahnya yang panjang mengungkapkan jejak main-main. Ini adalah teknik racun. Itu juga merupakan susunan racun. Itu dirancang khusus untuk orang besar seperti Anda. Susunan racun. Hati Su Yun tenggelam. Sebenarnya, semua yang kamu lihat bukanlah ilusi. Semuanya nyata. Namun, beberapa aku, sebelumnya memang palsu. Mereka adalah poison pupets yang dibangun dari kekuatanku sendiri. Tujuan mereka adalah menumpuk racun padamu. Musidu tersenyum tipis, Tuan, tolong lihat pergelangan tanganmu. Mendengar itu, Su Yun langsung mengangkat pergelangan tangannya dan menoleh. Dia hanya bisa melihat tiga tanda ular melingkar di pergelangan tangannya. Tanda ular ini sangat ramping dan tidak diketahui kapan mereka muncul. Su Yun menatap cincin segel ular, menoleh dan menatap Musidu dengan dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh, Mungkinkah ketiga bonekamu adalah struktur dari susunan racun ini? Itu benar. Musidu menganggup dengan serius, ketika kamu membunuh mereka atau menggunakan energi yang sangat besar di depan mereka, sumber racun di tubuh mereka akan secara otomatis beroperasi dan tanpa disadari menerapkan lapisan cincin segel ular padamu. Sekarang kamu telah terkena tiga level, selama aku melepaskan racun ini, bahkan jika kamu tidak mati, kamu pasti akan terluka parah. Lalu mengapa kamu tidak melepaskan racunnya dan membunuhku? Su Yun bertanya. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Saya hanya datang ke sini untuk menunda Anda dan mengulur waktu untuk guru. Selanjutnya, racun ini tidak bisa membunuhmu. Selama kamu tidak mati, masih ada kemungkinan aku akan kalah. Itu sebabnya saya memilih untuk menggunakan racun ini untuk menahan Anda. Ini lebih baik daripada membunuhmu. Bagaimanapun, saya telah berhasil menyelesaikan misi saya. Kata Musidu, ekspresinya tidak banyak berubah. Mendengar itu, Su Yun menghela nafas lega. Dia melihat sekeliling dan berkata, Lalu, apakah ada penawar racun ini? Ada, tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Jika saya bertukar sesuatu dengan Anda, apakah Anda bersedia memberi saya penawarnya? Su Yun bertanya. Mendengar itu, Musidu mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Dia berkata, Tergantung apa itu. Jika saya tertarik, saya akan mempertimbangkannya. Jangan khawatir, kamu pasti akan tertarik. Apa itu? Hidup Anda, Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. 537. Mendengar ini, Musidu tertegun sejenak. Kemudian, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda bercanda? Anda pikir begitu? Su Yun berkata dengan serius. Jika kamu ingin membunuhku, silakan lakukan. Tapi aku harus mengingatkanmu, tiga orang yang kamu bunuh sebelumnya bukanlah aku yang sebenarnya, jadi menurutmu apakah ini aku yang sebenarnya? Musidu tertawa. Tentu saja tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, Jika tebakanku benar, penguasa ini mungkin bersembunyi di sudut dan mengaktifkan formasi, mendukung operasi formasi ini, kan? Saat Musidu mendengar ini, senyumnya membeku. Ini wajar. Bagi orang-orang di lembah bunuh diri, kekuatan Su Yun hanyalah eksistensi yang bisa melawan penyihir bunuh diri. Bagaimana mereka bisa melawan orang seperti itu secara langsung? Mungkin racun ini hanya bisa ditumpuk tiga kali, kalau tidak kamu tidak akan memberitahuku sekarang dan mengancamku. Jika aku tidak salah, formasi ini sebenarnya hanya sebesar ini. Ini bukan ilusi, juga bukan labirin. Terlebih lagi, jika kamu meledakkan racun ini, itu mungkin tidak dapat melukaiku secara serius. Alasan mengapa kamu mengatakan itu adalah karena kamu ingin mengintimidasiku dan mengulur waktu. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Oh, Anda mengatakan bahwa, apakah Anda ingin mencobanya? Rasakan kekuatan pedang racunku. Suaramu Zidu menjadi dingin. Ku rasa kekuatan racunmu tidak kuat, tapi akan lebih baik jika tidak meledak. Tidak ada yang menyukai perasaan terluka. Sekarang, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabuh. Jika tidak, kamu akan menjadi orang yang menderita. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu punya metode lain? Mu Zidu sedikit mengernyit, matanya diam-diam memindai tubuh Su Yun, seolah ingin menemukan beberapa petunjuk. Tidak, Su Yun memegang pedang kematian dengan erat dan berkata dengan dingin, tapi memang begitu. Saat suaranya memudar, sejumlah besar sosok bergegas mendekat. Orang-orang yang memimpin adalah Hei Yu, Chang Yan, dan yang lainnya. Sebagai presiden kamar dagang ikan hitam, Hei Yu memiliki harta sihir yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak harta sihir pemecah susunan seperti rambut pada seekor lembu. Formasi semacam ini adalah masalah yang sulit bagi penggarap roh biasa, tetapi tidak sulit baginya. Mu Zidu, pedang racun, namamu telah menyebar ke seluruh Bey yang terkadang dia murung, terkadang dia berbudaya dan halus, terkadang dia tersenyum hangat, dan terkadang dia jahat dan kejam. Anda adalah contoh sempurna seseorang dengan mulut manis dan belati di perut Anda. Seorang tiran sepertimu telah membunuh banyak orang tak bersalah. Mampu membunuhmu hari ini adalah pencapaian besar bagiku, Hei Yu. Dengan itu, Hei Yu mengeluarkan cermin perunggu besar dan melemparkannya ke langit. Cermin perunggu terbang ke langit dan langsung menyala. Cahaya tersebar ke segala arah, menyelimuti seluruh lembah bunuh diri. Dalam sekejap, banyak adegan muncul di cermin tembaga. Sebagian besar pemandangan lembah bunuh diri yang diselimuti oleh cahaya muncul di cermin tembaga. Tiba-tiba, adegan di cermin tiba-tiba membeku, setelah itu, penggarap roh berwajah panjang duduk bersila di atas batu besar muncul di depan Su Yun dan yang lainnya. Barat daya! Hei Yu langsung menggeram. Mendengar itu, Su Yun seperti embusan angin, tiba-tiba bertiup. Orang yang sedang duduk bersila di atas batu itu tiba-tiba terbangun. Dia segera berdiri dan menatap kekejauhan, hanya untuk melihat bahwa orang itu secepat kilat. Dalam sekejap, dia telah tiba di depannya, dan kekuatan jahat yang dilepaskan oleh pedang kematian hitam pekat telah menyelimutinya dengan erat pada waktu yang dibutuhkan untuk menarik nafas. Mu Zidu melihat sekeliling, dan wajahnya yang terkejut akhirnya mengungkapkan kepahitan dan ketidakberdayaan. Aku salah perhitungan, aku salah perhitungan. Aku menahan peralatan bonekamu dan menahan kekuatanmu, tapi aku tidak memperhitungkan orang-orang dari kamar dagang ini. Aku salah perhitungan, aku salah perhitungan. Mu Zidu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Serahkan penawarnya padaku. Su Yun mengangkat pedang maut di tangannya, mengarahkan ujung pedang ke Mu Zidu, dan berkata dengan dingin. Jika aku tidak mengambilnya, apakah kamu akan membunuhku? Mu Zidu menoleh dan bertanya. Setidaknya aku bisa menjaminmu bahwa jika kamu memberiku penawarnya, aku tidak akan membunuhmu. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Permusuhan di matanya berangsur-angsur menjadi lebih berat, dan niat membunuh di mata merahnya menjadi semakin kuat. Saat Mu Zidu melihat ini, senyum aneh muncul di wajahnya. Kekuatanmu bukan milikmu, tetapi kekuatan eksternal. Sekarang kamu telah dipengaruhi oleh faktor eksternal ini, kepribadian dan kemauanmu juga telah berubah. Aku pikir pasti sangat sulit bagimu untuk menekan kekejaman dalam dirimu. Hati dan kendalikan dirimu dari membunuhku, kan? Mu Zidu tertawa pelan. Su Yun mengangkat matanya dan merasakan tangan kanannya mulai sedikit gemetar. Karena ini sangat sulit, maka jangan menahannya. Bukankah itu lebih baik? Dia tertawa. Begitu suaranya jatuh, tangannya dengan cepat mengubah beberapa gerakan. Pedang racun di tangannya bersinar terang, dan racun pada pedang dengan cepat mengalir ke tangannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, Su Yun merasakan sejumlah besar racun meluap dari sidik jarinya. Racun itu seperti aliran listrik yang langsung menyebar ke setiap sudut tubuhnya, dan kemudian dong, dong, dong. Racunnya meledak. Suara teredam terdengar dari tubuh Su Yun. Mata Mu Zidu melengkung saat dia menatap Su Yun sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan antisipasi, seolah-olah dia menantikan orang ini mengungkapkan ekspresi ketakutan, keputusasaan, dan rasa sakit. Namun, saat racun meletus, aura jahat di sekitar tubuh Su Yun seperti kepompong, langsung menyelimutinya dengan rat. Aura jahat ini sangat misterius. Mereka dengan cepat meresap ke dalam tubuh Su Yun dan menyebar ke setiap sudut tubuhnya dengan momentum yang mengejutkan, membungkus semua kekuatan racun yang tersebar di seluruh tubuhnya. Mu Zidu mendengar suara racun yang meledak dari tubuh Su Yun menjadi semakin lembut, seolah-olah dibungkus oleh sesuatu. Bahkan aura racun menjadi samar-samar terlihat. Apa? Mu Zidu terkejut saat dia menatap kosong ke arah Su Yun. Dia bisa merasakan bahwa racun yang sengaja dia tempatkan di tubuh Su Yun telah ditekan secara paksa oleh kekuatan Su Yun. Ini adalah kekuatan yang sepenuhnya bergantung pada Ki yang dalam di tubuhnya untuk menekannya. Itu sangat tirani. Kekuatanmu tidak buruk, tapi ada satu hal yang mungkin membuatmu salah paham. Kekuatanku saat ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Hanya dengan kekuatan racun seperti ini, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Su Yun berteriak dengan suara yang dalam. Dia mengangkat tangannya dan mengusir energi jahat yang telah menyerang tubuhnya. Aura hitam pekat bercampur dengan sejumlah besar energi hijau merembes keluar dari kulit Su Yun. Ketika Mu Zidu melihat ini, dia tercengang lama sebelum dia mengungkapkan senyum pahit dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang ahli tertinggi yang dapat melawan tuanku. Hanya berdasarkan metodemu, Zidu yakin. Jadi, apakah kamu siap? Su Yun bertanya. Sejak Mu Zidu bergerak, keduanya telah mencapai titik di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Su Yun tidak lagi punya alasan untuk membuat Mu Zidu tetap hidup. Tentu saja aku siap. Mu Zidu dengan lembut menutup matanya dan merentangkan tangannya, seolah sedang memeluk Su Yun. Melihat ini, Su Yun perlahan mengangkat pedang mautnya, pandangannya tertuju pada leher Mu Zidu. Jagoan. Pedang panjang yang tajam menebas, dan aura jahat hitam pekat itu seperti roh jahat yang beriak, menyerang bersama dengan pedang panjang itu. Namun, dalam sekejap mata, pedang beracun berwarna hijau tua menghantam jantung Su Yun pada saat yang bersamaan. Pedang beracun ini seperti ular berbisa yang siap menyerang. Tiba-tiba menyerang dan tiba-tiba menyerang. Itu sangat cepat hingga berkali-kali lebih cepat dari gerakan Mu Zidu sebelumnya. Melihat ini, Su Yun tiba-tiba memfokuskan matanya dan menatap Mu Zidu, hanya untuk melihat bahwa ekspresinya tidak lagi cuek dan riang seperti sebelumnya. Pada saat ini, yang tersisa darinya hanyalah senyuman dan niat membunuh. Niat membunuh dan senyuman yang pekat ini tampaknya selama. Ternyata dari awal hingga akhir, Mu Zidu tidak pernah terpikir untuk mengaku kalah. Dia masih ingin membunuh Su Yun, ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia menahan diri dan dengan sengaja memperlambat kecepatannya. Pada saat kritis ini, dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan membuat Su Yun lengah. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Dua jari ramping tiba-tiba terulur dan dengan cepat dan akurat menjepit pedang beracun yang menusuk ke arahnya. Dentang. Pedang beracun yang ganas itu tiba-tiba berhenti. Senyum di mata Mu Zidu menghilang saat dia menatap orang di depannya dengan takjub. Dia benar-benar menggunakan jarinya untuk menangkap pedang. Ini bukan hanya akurasi dan kecepatan, tetapi juga kontrol yang sempurna dari Ki yang mendalam. Kalau tidak, ujung pedang beracun itu akan dengan mudah merobek jari Su Yun. Monster macam apa ini? Mu Zidu terkejut. Namun, dia tidak tahu kapan, tapi pedang kematian hitam pekat sudah ada di lehernya. Setelah itu, dunia berputar dan pemandangan di sekelilingnya bergerak dengan cepat. Mayat tanpa kepala yang familiar muncul di garis pandangnya. Apakah ini kecepatan Su Yun? Sangat cepat. Tapi, kapan dia menyadari bahwa dia tidak setia? Dan, seberapa cepat dia untuk berpikir bahwa dia bahkan bisa menangkap ini? Kesadaran Mu Zidu secara bertahap menghilang. Pada saat kematiannya, pikirannya masih memikirkan pedang Su Yun yang tidak dapat diprediksi. Jiwanya terbang keluar dari tubuhnya, tetapi dilahap dan dibakar oleh pedang yang menyala-nyala, menghilang sama sekali. Ini adalah jiwa Mu Zidu. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus membunuhnya secara menyeluruh. Setelah berurusan dengan Mu Zidu, formasi pedang racun mulai runtuh. Warna hijau gelap di sekitarnya meredup, dan itu sangat menyedihkan. Beberapa batu juga retak. Ini adalah artefak susunan yang disamarkan sebagai batu. Su Yun mengabaikan mereka dan memanggil tujuh raksasa tulang iblis. Dia terus bergerak maju, dengan Chang Yan dan Hei Yu mengikuti di belakang. Sisa jalan sangat mulus, dan tampaknya tidak ada yang menghalangi jalan Su Yun. Perlahan, ekspresi Su Yun berubah menyeramkan. Bau ini. Itu adalah bau dari penyihir bunuh diri. Sepertinya dia tepat di sebelahnya. Su Yun menoleh dan melihat sekeliling. Ini adalah tanah datar putih murni, dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Setiap pohon rimbun dengan dedaunan, dan naungannya rimbun. Hanya pohon di tengah yang gundul, tidak ada apa-apa di atasnya. Ada dua orang berdiri di bawah pohon. Salah satunya bungkuk, memegang tongkat patah, dan menatap Su Yun dengan mata kuning redup. Orang lainnya adalah seorang gadis muda berpakaian hijau. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya. Mata Su Yun menjadi gelap by Yanshan. 538 Dia memiliki rambut hitam panjang, dengan dua kepang di punggungnya. Wajahnya hanya seukuran telapak tangan, kulitnya seputih salju, dan matanya dipenuhi dengan kecerdasan, tetapi ada rasa kedalaman yang tak terlukiskan. Ketika dia melihat orang di sana, ekspresi ekspresi tenang wanita muda itu akhirnya menunjukkan sedikit keheranan. Kamu Su Yun. Alis indah by Yanshan sedikit mengernyit, dia juga mengenali pria dengan kulit pucat tak tertandingi, yang terbungkus jubah hitam pekat. Apa itu, Yanshan? Kalian saling kenal? Penyihir bunuh diri bertanya dengan suara berat sambil bersandar pada tongkat dengan kepala patah. By Yanshan ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia dan aku sama-sama dari benua langit bela diri, jadi tentu saja kita saling mengenal. Heh, lalu bagaimana hubunganmu dengannya? Penyihir bunuh diri bertanya dengan penuh minat. By Yanshan terdiam untuk waktu yang lama, dia menatap Su Yun dengan matanya yang cerah, dan setelah beberapa saat, dia berkata, dia pernah menjadi tunanganku. Oh! Mata penyihir bunuh diri berbinar. Tapi pada akhirnya, aku menolak pernikahan itu. By Yanshan segera menambahkan, menghilangkan pikiran Sui Chi Dewi. Mendengar itu, penyihir bunuh diri menganggupkan kepalanya, sayang sekali. Menurut apa yang Anda katakan, hubungan Anda dengannya seharusnya tidak dianggap baik, bukan? Jika tidak buruk, saya masih ingin merekrutnya ke lembah bunuh diri. By Yanshan tidak mengatakan apa-apa, tatapan rumit melintas melewati matanya yang dalam. Su Yun mengerutkan kening, By Yanshan, apa hubunganmu dengan penyihir bunuh diri? Dia memberikan teknik mistis kepadaku, memberiku pil dan susunan yang lebih baik untuk dilatih, dan memberiku kekuatan yang tidak pernah terpikir olehku. Su Yun, menurutmu apa hubungan antara aku dan dia? By Yanshan menatap Su Yun dengan tenang dan bertanya. Saya mengerti. Wajah Su Yun mengungkapkan cibiran yang rumit, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan menjadi murid penyihir bunuh diri. He he, Sian Li dan kalian berdua dari sekte pedang abadi, dan sekarang dia telah dibunuh oleh penyihir bunuh diri. Kamu tidak-tidak ingin membalas dendam untuknya, tetapi mengakuinya sebagai tuanmu. Mungkinkah kamu benar-benar kehilangan kemanusiaanmu demi kekuasaan. Su Yun tidak pernah berpikir bahwa By Yanshan dan penyihir bunuh diri akan memiliki hubungan seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa Long Sian Li bukan satu-satunya yang ditangkap ke lembah bunuh diri, dan By Yanshan juga ada di sana, dia tidak pernah berpikir bahwa By Yanshan tidak mati, dan malah menjadi murid penyihir bunuh diri. Penatua Long dibunuh oleh penyihir bunuh diri. Wajah By Yanshan mengungkapkan ekspresi keheranan, dia memandang Su Yun dan bertanya, dari mana Anda mendapatkan berita itu. Pendeta Taun Yaolu dari Istana Kaisar. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Pendeta Taun Yaolu, siapa itu? Kecurigaan muncul di mata By Yanshan, tetapi dengan sangat cepat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Su Yun, Anda mungkin salah, klan Elder Long belum mati. Apa? Su Yun kaget, dan langsung berkata, dia belum mati. Ya, By Yanshan mengangguk. Lalu di mana dia sekarang? Su Yun bertanya dengan cemas. Niat membunuh di mata merah darah meredah sedikit, dan rasa urgensi yang unik melonjak. Namun, saat By Yanshan hendak berbicara, dia dihentikan oleh penyihir bunuh diri. Dia, tentu saja dia ada di lembah bunuh diriku sekarang, dan aku terus mengawasinya. Apa? Anda bocah Su Yun? Apakah Anda ingin menyelamatkan kekasih Anda? He he, kalau mau pakai kekerasan, maka kekasihmu akan mati. Jadi, saya menyarankan Anda untuk lebih jujur. Penyihir bunuh diri terkekeh. By Yanshan menoleh, hanya untuk melihat bahwa penyihir bunuh diri sedang menatap Su Yun, jari-jarinya dengan ringan mengetuk tongkat anggur layu, seolah-olah dia sedang mencoba menyampaikan semacam pesan. Mata By Yanshan menyipit, dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu ingin menggunakan Long Sian Li untuk mengancamku? Su Yun memegang pedang kematian dengan erat, menatap penyihir bunuh diri dengan dingin dan berkata, Apa yang bisa kamu lakukan jika aku menggunakannya untuk mengancamu? Penyihir bunuh diri mendengus dan berkata dengan nada menggoda. Dari ekspresi cemas Su Yun, penyihir tua itu sudah tahu bahwa Long Sian Li adalah kelemahan Su Yun. Namun, orang ini benar-benar bodoh. Jika dia ada di sini untuk menyelamatkan seseorang, bagaimana dia bisa membiarkan mereka mengetahui niatnya? Kalau tidak, bukankah ini akan memaksa mereka menggunakan sandera untuk berurusan denganmu? Penyihir tua itu berpikir sendiri. Sayang sekali, aku mungkin harus mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan. Saat itu, Su Yun berteriak dengan dingin, dan kemudian, kidi tubuhnya didorong hingga batasnya, dan niat bertarungnya melonjak seperti sungai yang mengamuk. Pada saat ini, seolah-olah dia ingin menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, seolah-olah dia tidak ingin menyimpan sedikitpun energi yang dalam. Melihat itu, wajah penyihir bunuh diri berubah, dan bertanya, Su Yun, apa yang kamu lakukan? Anda masih akan melawan saya. Apakah kamu tidak takut aku akan segera memerintahkan orang untuk membunuh Long Sian Li dan menghancurkan jiwanya? Berikan saja perintah. Mata Su Yun dipenuhi dengan kegilaan, kekejaman dan rasa sakit yang merah sangat jelas. Wajahnya menyeramkan dan bengkok, dan ekspresinya sangat sedih. Namun meski begitu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Penyihir bunuh diri? Meskipun aku, Su Yun, tidak memahamimu, aku mengerti bahwa orang-orang sepertimu tidak dapat mentolerir keberadaan ancaman sekecil apapun. Kamu menggunakan Long Sian Li untuk mengancamku, dan begitu aku menyerah, aku hanya akan melakukannya mati. Pada saat itu, Sian Li tidak hanya akan mati, tetapi aku juga akan kehilangan nyawaku. Jadi, dalam situasi ini, aku hanya bisa mempertaruhkan semuanya pada satu lemparan dan bertarung denganmu. Jika kamu menyentuh Sian Li, aku hanya bisa membawamu persetan denganku. Su Yun berteriak, pedangnya menghantam ke depan, Evil Ki yang padat membentuk naga jahat yang hitam pekat, bergegas maju dengan ganas. Penyihir bunuh diri benar-benar terpana. Su Yun ini sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Apakah dia dipaksa ke sudut? Tapi dia jelas orang yang memiliki informasi tentang dia, jadi mengapa situasinya menjadi seperti ini? Penyihir bunuh diri tertegun, dia tidak mengerti sama sekali. Namun, ketika dia melihat pedang jahat mendatanginya, dia tidak berani terganggu sama sekali. Dia segera membaca mantra dan menyerang pedang jahat itu. Dong. Kekuatan tongkat yang telah dipotong tidak berkurang sedikitpun karena dengan paksa memblokir pedang maut yang masuk. Kekuatan jahat beriak ke segala arah seperti riak. Penyihir bunuh diri merasakan kekuatan mengamuk mengalir ke tubuhnya dari pedang maut. Sebelumnya, saat dia bertarung dengan Su Yun, dia sudah menderita kerugian besar. Meskipun dia telah pulih dengan pil yang bagus, waktunya terlalu singkat dan lukanya belum sembuh total. Sekarang dia menghadapi Su Yun yang sangat marah, tekanan pada penyihir bunuh diri sangat besar. Dong. Dong. Pada saat ini, bumi kembali berguncang dengan keras, diikuti oleh suara-suara yang teredam. Penyihir bunuh diri melihat ke atas dan melihat bahwa tujuh raksasa tulang iblis telah bergegas mendekat, bersiap untuk mendukung Su Yun. Melihat itu, penyihir bunuh diri merasa ada yang tidak beres. Dia menoleh dan berteriak, Yan Shen, cepat! Pedang bunuh diri! Akhiri hidup bocah ini! Buru-buru! Dengan itu, sejumlah besar tanaman merambat berwarna hijau tua tiba-tiba keluar dari tangan penyihir bunuh diri. Tanaman merambat itu sangat tebal dan kuat, seperti ular sanca. Mereka seperti makhluk hidup, mengikuti pedang maut ke arah lengan Su Yun, dan melilit tubuhnya dengan ganas. Su Yun segera mencoba untuk membebaskan diri, tetapi tanaman merambat itu sangat kokoh, dan penyihir bunuh diri telah menutupinya dengan lapisan energi mendalam yang padat, sehingga tidak mudah untuk membebaskan diri. Hanya untuk melihat Bai Yan San dengan cepat mengacungkan pedang racun hijau tua di tangannya, benang kiracun yang berkilauan yang menyerupai cahaya bintang tersebar di sekitar ujung pedang, mengikuti langkah anggunnya yang menyerupai bunga teratai, menari dan melompat bersama, seluruh pemandangan menjadi sangat memesona, itu sangat indah. Pedangnya indah, orangnya cantik, dan pemandangannya indah. Namun, dalam kecantikan yang memabukkan ini, ada niat membunuh tersembunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Sangat bagus. Melihat itu, mata penyihir bunuh diri bersinar dengan kekaguman, dia menganggup dan tertawa, saya menanam 13 pohon kehidupan dan kematian ini seribu tahun yang lalu. Pengaturannya diatur oleh saya, bahkan atribut pertumbuhannya disesuaikan oleh saya. Efeknya adalah untuk memperkuat keterampilan mendalam tertentu. Formasi arai berada di bawah kendali saya, itu telah meningkatkan kekuatan, seni pedang bunuh diri, Yan Xian berkali-kali, Su Yun, setelah Anda memakan pedang ini, Anda pasti akan berubah menjadi genangan darah. Kamu pasti akan mati. Hahaha. Penyihir bunuh diri tertawa terbahak-bahak, menatap Bai Yan Xian yang bergegas mendekat, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Tapi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dan langsung meraih Su Yun yang terjerat oleh tanaman merambat. Hmm. Wajah penyihir bunuh diri membeku, dia melihat ke arah tangan itu, hanya untuk menyadari bahwa tangan yang meraih Su Yun berasal dari raksasa tulang iblis. Tujuh raksasa tulang iblis mengelilingi penyihir bunuh diri seperti tujuh gunung besar, mengelilingi penyihir bunuh diri begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa bocor. Serangan ini mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada Su Yun. Penyihir bunuh diri mengatupkan giginya, ekspresi enggan di wajahnya. Namun, bayi Yan Xian tidak menghentikan serangannya. Dia terus menyerang Su Yun dengan pedang racunnya, seperti badak yang berlari, dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai akhir. Yan Xian, cepat berhenti dan mundur untuk saat ini. Orang ini memiliki ketujuh peralatan boneka ini, kita pasti bukan tandingannya. Penyihir bunuh diri menggeram. Tapi kata-katanya tidak berpengaruh, karena bayi Yan Xian terus bergegas maju. Bayi Yan Xian Penyihir bunuh diri mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Tetapi, saat ini, bayi Yan Xian yang bergegas menuju Su Yun tiba-tiba melambaikan tangannya, pedang racun yang ditusukkan ke arah penyihir bunuh diri tiba-tiba berubah arah dan langsung menuju ke arah penyihir bunuh diri. Pu Chi Pedang racun berwarna hijau gelap langsung menusuk ke dada penyihir bunuh diri yang bengkok dan lemah. Seluruh tubuh penyihir tua itu berkedut, matanya yang redup melebar, dipenuhi keheranan saat dia melihat bayi Yan Xian yang acuh-ta'acuh di depannya, matanya dipenuhi keterkejutan. Kekuatan racun pedang racun langsung menyebar ke seluruh tubuh penyihir bunuh diri. Kulitnya menjadi hijau dalam sekejap mata, dan pembuluh darah merah cerahnya terlihat jelas. Penyihir bunuh diri sangat menyadari kekuatan pedang bunuh diri. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya apa konsekuensi memakan pedang ini nantinya. Melihat bayi Yan Xian yang memegang pedang racun di depannya, penyihir bunuh diri benar-benar terpana. Su Yun melepas tanaman merambat yang mengikatnya dan menoleh. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia tertegun di tempat. Apa yang dilakukan bayi Yan Xian? Dia benar-benar menyerang penyihir bunuh diri. 539 Kulit penyihir bunuh diri mulai meleleh, pembuluh darah di tubuhnya mulai retak sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan pecah, organ dalamnya mulai layu, dan esensi roh mulai pecah karena serangan pedang racun yang tiba-tiba. Kiroh yang mendalam mulai berfluktuasi. Penyihir bunuh diri memegang tongkat dengan satu tangan dan menggenggam pedang racun di tangan bayi Yan Xian dengan tangan lainnya. Wajahnya sangat jelek, dan fitur wajahnya mulai berubah, dan suara yang keluar dari mulutnya seperti kerikil, menusuk telinga dan tidak enak didengar. Ap, kenapa, bayi Yan Xian? Saya telah memperlakukan Anda dengan baik. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Dia bertanya dengan enggan, matanya masih dipenuhi kebingungan. Itu karena aku bukan alatmu, bukan bonekamu. Aku orang yang hidup. Bayi Yan Xian berkata dengan acuh tak acuh dengan wajah tanpa ekspresi. Penyihir bunuh diri memuntahkan darah hijau dalam jumlah besar, dia terbatuk keras beberapa kali, dan berkata dengan kesakitan, apa maksudmu dengan ini? Saya sudah tahu bahwa Anda mengajari saya keterampilan yang mendalam dan memberi saya sejumlah besar pil bagus, hanya untuk memelihara saya menjadi senjata untuk menghadapi Istana Kaisar di masa depan, senjata untuk menghadapi musuh Anda. Selama ini, Anda telah mencari orang-orang berbakat, hanya untuk membuat lembah bunuh diri memiliki lebih banyak orang berbakat yang mati di lembah bunuh diri, tetapi perhitungan Anda salah, apa yang Anda sebut, cuci otak, tidak berpengaruh pada saya sama sekali. Saya, Bayi Yan San, akan tetap menjadi Bayi Yan San, aku akan mengejar daubela diriku, tapi bukan yang kau berikan padaku, dari awal hingga akhir, aku akan selalu menjadi orang dari sekte pedang abadi, dan yang disebut lembah bunuh diri ini memiliki tidak ada hubungannya dengan saya. Jika bukan karena Anda dengan paksa menculik saya di sini, jika bukan karena Anda memaksa saya, saya tidak akan berada di sini hari ini, tetapi saya masih harus berterima kasih, jika bukan karena Anda memaksa saya, bagaimana kultivasi saya dapat meningkat pesat. Bagaimana kekuatanku bisa mencapai level pertarungan melawan Sky Spirit Master. tapi terima kasih hanya terima kasih, hutang di antara kita masih harus diselesaikan. Dengan mengatakan itu, Bayi Yan San memutar gagang pedang di tangannya. Pedang racun yang ditusukkan ke tubuh penyihir bunuh diri segera mulai berputar. Jadi begitu, jadi begitu, dari awal sampai akhir, kamu selalu memperlakukanku sebagai musuhmu. He he, aku tidak menyangka, aku tidak menyangka, aku, penyihir bunuh diri, sudah pintar sepanjang hidupku, tapi aku jatuh ke tanganmu. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka, hahaha, uh. Tawa penyihir bunuh diri tiba-tiba berhenti, lalu dia memuntahkan beberapa potong daging dan jatuh ke tanah mati. Mayatnya perlahan menyusut, dan sejumlah besar asap hijau melayang dari tubuhnya. Pria jahat yang namanya mengguncang seluruh Bayi Yang. Pakar ini yang telah menekan tiran Bayi Yang yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sini. Untuk mati dengan cara yang menyedihkan. Bayi Yan San berdiri dengan tenang di depan penyihir bunuh diri, menatap mayat itu. Kekuatan pedang bunuh diri sangat besar, dan kekuatan racunnya mencengangkan. Bahkan jika itu adalah penyihir bunuh diri pada puncaknya, dia tidak akan mampu menahan pedang, belum lagi penyihir bunuh diri terluka parah saat ini. Lebih jauh lagi, dengan formasi aneh yang dia siapkan untuk mendukung pedang bunuh diri, kekuatan pedang itu bahkan lebih kuat. Membunuh penyihir bunuh diri dengan satu pedang bukanlah hal yang aneh. Setelah beberapa lama, Bayi Yan San menoleh dan menatap Suyun. Karena kamu ingin membunuh penyihir bunuh diri, kenapa kamu menunggu sampai sekarang? Suyun menatap Bayi Yan San dan bertanya dengan acuh tak acuh. Karena kamu ingin membunuhnya, jadi aku merawatnya selama ini. Terlebih lagi, jika aku bergerak saat ini, penyihir bunuh diri pasti tidak akan waspada. Ini adalah kesempatan langka, Bayi Yan San berkata dengan tidak tergesa-gesa. Apakah begitu? Suyun menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba turun dari tubuh raksasa itu, dan berteriak, karena kamu membunuh penyihir bunuh diri, maka cepat bawa aku untuk menyelamatkan Sian Li. Kamu pernah tinggal di lembah bunuh diri sebelumnya, jadi kamu harus tahu di mana bunuh diri itu penyihir telah mengunci Sian Li. Mendengar itu, Bayi Yan San berbalik dan bertanya, Suyun, mengapa kamu begitu peduli dengan tetua Long dari sekteku? Mungkinkah Anda datang ke lembah bunuh diri untuk menyelamatkan tetua Long? Kalau tidak, apakah menurutmu ada hal lain di lembah bunuh diri yang layak mempertaruhkan nyawaku? Suyun berkata dengan santai, dan dengan cemas berkata, baiklah, Bayi Yan San, jangan bicara omong kosong, cepat pergi selamatkan Long Sian Li. Melihat tatapan cemas Suyun, hati Bayi Yan San berdesir. Aku tidak pernah berpikir bahwa Suyun benar-benar akan mengambil risiko yang sangat besar untuk penatua Long untuk menerobos masuk ke lembah bunuh diri dan melawan penyihir bunuh diri yang kejam dan jahat. Orang ini benar-benar setia. Bayi Yan San berpikir sejenak, lalu berkata, Suyun, jangan khawatir, yang lebih tua baik-baik saja. Dia sebenarnya sudah lama tidak berada di lembah bunuh diri, dan penyihir bunuh diri berbohong padamu sebelumnya. Dia ingin menggunakan penatua Long untuk menahanmu, tapi untungnya, kamu tidak tertipu. Mendengar itu, Suyun terkejut. Sian Li tidak ada di lembah bunuh diri. Mengapa pendeta tahun Yaolu mengatakan bahwa kalian berdua ditangkap oleh penyihir bunuh diri dan dibunuh olehnya? Siapa pendeta tahun Yaolu? Itu hanya seseorang yang mendengar desas-desus dari orang lain, tidak perlu mempercayainya. Saya tidak tahu kemana penatua Long pergi, tetapi saya tahu dia akan baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir lagi. Bayi Yan San berkata, mendengar itu, hati khawatir Suyun akhirnya menjadi tenang. Meskipun keterasingan antara dia dan Bayi Yan San tidak dangkal, Bayi Yan San tidak pernah membohonginya sebelumnya. Selain itu, tidak perlu berbohong tentang hal semacam ini. Karena Long Sian Li baik-baik saja, Suyun bisa dianggap santai. Dia segera melepaskan kekuatan pedang maut dan menyimpannya di sarung pedang, lalu duduk di tanah. Dia buru-buru mengeluarkan pil dari tasnya dan memasukkannya ke mulutnya. Setelah pil masuk ke mulutnya, dia mulai mengunyah tanpa menahan diri. Bayi Yan San dan fokus pada pemulihan. Melihat Suyun seperti itu, Bayi Yan San sedikit mengernyit, tapi dia tidak marah. Dia berjalan mendekat dan diam-diam menilai Suyun, wajah putihnya yang cantik menunjukkan gelombang keheranan. Dari kekuatan yang ditunjukkan Suyun, kultivasinya tidak lemah. Bahkan jika dia belum mencapai Master Roh Langit, dia mungkin akan melangkah ke dalamnya. Selain itu, tujuh raksasa tulang iblis di belakangnya bahkan lebih menakutkan, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang melampaui Guru Roh Langit. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu di sini, dan terlebih lagi, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu yang sekarang sudah memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bayi Yan San hanya bisa menghela nafas. Meski percaya diri dan sombong, saat itu dia tidak berani menyebut dirinya besar lagi. Menghadapi tujuh raksasa, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, apalagi Suyun. Kamu juga tidak buruk, serangan pedang yang membunuh penyihir bunuh diri barusan sangat menakutkan. Aku khawatir aku tidak akan bisa menahannya. Suyun membuka matanya dan berkata dengan santai. Bayi Yan San tahu bahwa Suyun rendah hati, dan tidak merasa bahagia. Sebaliknya, dia bertanya, ke mana anda berencana untuk pergi selanjutnya? Sian Li baik-baik saja, jadi aku akan terus mencari orang tuaku. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua. Jejak raguan melintas melewati mata Bayi Yan San. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Melihat itu, Bayi Yan San tidak melanjutkan masalah itu. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang tidak jelas, keduanya tidak memiliki perasaan satu sama lain. Jika mereka berbicara tentang menyukai satu sama lain, Suyun lebih menyukai Long Sian Li. Menuju Bayi Yan San ini, dia benar-benar tidak bisa merasakan apapun. Karena itu masalahnya, mari kita berpisah di sini. Aku akan kembali ke Istana Kaisar terlebih dahulu dan menghubungi pemimpin sekte-sekteku. Aku harap dia bisa meminta orang-orang dari Istana Kaisar untuk membantuku menemukan Tetua Long. Kata Bayi Yan San. Suyun mengangguk, berdiri, dan hendak meninggalkan Istana Kaisar. Tapi sebelum mereka berdua bisa berpisah, sejumlah besar sosok tiba-tiba menyerbu. Aura orang-orang ini keras dan kental, dan mereka dipenuhi dengan permusuhan. Begitu sampai, keduanya langsung berkumpul, mengeluarkan senjata, dan melihat sekeliling dengan waspada. Hanya untuk melihat enam sosok putih tanpa sadar muncul di sekitar Suyun dan Bayi Yan San, mengelilingi mereka berdua. Mereka berenam mengenakan jubah putih dengan pinggiran merah, dan mengenakan topeng putih. Wajah mereka tidak dapat dilihat, tetapi semua aura mereka mencengangkan, dan mereka sudah menjadi guru roh langit. Bagaimana begitu banyak pakar muncul tiba-tiba? Apakah orang-orang ini dari lembah bunuh diri? Suyun tertegun. Jika dia melawannya sekarang, dia hanya akan dirugikan. Dia baru saja menghapus status Death Sword, dan kekuatannya telah menghilang. Mustahil baginya untuk mengaktifkan pedang kematian untuk meminjam kekuatannya, atau tubuhnya yang kelelahan dan layu akan terkoyak oleh kekuatan pedang kematian. Dia bisa menggunakan Heavenly Crystal untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara, tapi itu bukan rencana jangka panjang. Aku tidak pernah berpikir bahwa penyihir bunuh diri yang terhormat akan benar-benar mati di tangan murid kesayangannya. Jika kabar ini tersebar, itu akan menjadi lelucon besar. Saat itu, teriakan yang dalam datang dari kerumunan, setelah itu, kerumunan bubar, dan seorang pria berjubah coklat berjalan keluar, mendekati Suyun. Suyun diam-diam menilai orang ini, dan menyadari bahwa dia telah disamarkan dari awal hingga akhir, bahkan suaranya telah dimanipulasi, dan dia sama sekali tidak mengetahui identitasnya. Siapa kamu? Suyun bertanya dengan acuh-ta'acuh. Dia adalah seseorang yang bekerja dengan penyihir bunuh diri. Kurasa dia pasti seseorang dari kamar dagang. Selama ini, karena kenakalannya penyihir bunuh diri dapat dengan mudah menekan berbagai kamar dagang di Bayang. Kalau tidak, dengan kekuatan penyihir bunuh diri saja, mustahil baginya untuk menekan begitu banyak kamar dagang. Bai Yan San berkata dengan suara rendah. Orang luar tidak mengetahui kekuatan penyihir tua dan berpikir bahwa dia sangat kuat, tetapi Bai Yan San tahu bahwa meskipun penyihir bunuh diri itu kuat, dia tidak cukup kuat untuk menekan semua ahli di Bayang. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Meskipun berbagai kamar dagang terlihat kuat di permukaan, mereka sebenarnya memiliki banyak kelemahan, dan penyihir bunuh diri telah menggunakan kelemahan yang disediakan oleh pria berjubah coklat untuk dengan mudah mengontrol berbagai kamar dagang dan membuat mereka tunduk. Seseorang yang bekerja sama dengan penyihir bunuh diri, Su Yun mengerutkan kening. Itu hanya masa lalu. Pria berjubah coklat berjalan mendekat dan mengelilingi Bai Yan San dan Su Yun. Di bawah tudung, sepasang mata yang rumit dapat dilihat, penyihir bunuh diri sudah mati, jadi kerjasama sudah berakhir. Saya perlu berganti pasangan baru. Keduanya di depan saya, apakah itu licik atau kekuatan, saya-saya sangat puas. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda, dan membiarkan Anda mengendalikan lembah bunuh diri, yang sudah tanpa pemimpin, menekan Bai yang dengan saya, dan mendapatkan kekayaan, harta sihir, dan kekuatan yang tak ada habisnya. Bagaimana dengan itu? Apakah kalian berdua bersedia? Pria berjubah coklat itu berbicara dengan suara rendah penuh godaan. Penyihir bunuh diri telah meninggal, tetapi pasangan berjubah coklat itu tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia membuang cabang zaitun ke mereka berdua. 540. Mendengar kata-kata orang ini, Su Yun dan Bai Yan San saling memandang. Apa maksudmu? Bai Yan San bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak ada apa-apa. Pria berjubah coklat itu mengangkat kepalanya dan berkata, sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan penyihir bunuh diri, itu hanya hubungan kepentingan yang sederhana. Aku memberinya informasi tentang berbagai kamar dagang, dan dia menggunakan lembah bunuh diri untuk membantu saya menekan berbagai kamar dagang, menindas mereka, dan mencari keuntungan. Sekarang penyihir bunuh diri sudah mati, tentu saja saya harus mencari pasangan baru, dan tidak membalas dendam untuknya. Kalian, yang menyingkirkannya, mungkin kandidat terbaik, jadi saya berharap untuk bekerja sama dengan Anda. Bagaimana jika kita menolak? Tanpa menunggu Bai Yan San berbicara, Su Yun menyelah. Pria itu memandang Su Yun dan berkata, jika Anda menolak, saya pikir Anda berdua tidak akan dapat meninggalkan tempat ini dengan mudah hari ini. Lagi pula, Anda sudah mengetahui keberadaan saya. Untuk menyembunyikan identitas saya, saya hanya bisa memilih untuk membungkamu. Kamu ingin membunuh kami? Mata Bai Yan San membeku. Dia tidak menyangka pria berjubah coklat itu begitu lugas. Dengan hanya beberapa kata, dia telah membuatnya jelas. Bai Yan San memegang pedang racun dengan erat saat dia diam-diam memindai orang-orang di sekitarnya. Meskipun kultifasinya telah meningkat pesat selama kultifasinya dilembah bunuh diri, masih mustahil baginya untuk berurusan dengan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Suasana menjadi sedikit tegang. Pria berjubah coklat itu sudah mengepung mereka, semuanya menatap mereka berdua. Su Yun melihat sekeliling, menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata, jangan bertele-tele, berbicara dengan orang sepertimu itu menyenangkan, tapi tiba-tiba ingin kami bekerja sama denganmu. Kupikir tidak peduli siapa itu, itu akan menjadi sulit bagi mereka untuk membuat keputusan dalam waktu singkat, bukan? Lagi pula, sejak Anda muncul hingga sekarang, saya khawatir ini bahkan belum waktunya untuk membakar dupa, dan kami tidak tahu apa-apa tentang bekerja sama dengan Anda. Saya pikir masuk akal bagi kita untuk menolak. Mendengar ini, tatapan pria berjubah coklat itu tertuju pada Su Yun. Kamu benar, jika aku tiba-tiba memintamu untuk melakukan sesuatu yang bahkan tidak kamu mengerti, kamu pasti akan menolak. Tapi sekarang, kamu tidak memiliki hak untuk menolak, dan kamu tidak perlu mengerti semua ini, karena cukup bagi saya untuk mengerti. Yang saya inginkan adalah pilihan Anda, bekerja sama dengan saya, atau menolak saya. Saya tidak punya banyak waktu lagi, dan kamar dagang di luar akan segera masuk. Sebelum mereka tiba, aku butuh jawabanmu, kalau tidak, aku harus membersihkan tempat ini. Pria berjubah coklat itu bukan orang idiot. Setelah dia mengatakan itu, Su Yun benar-benar menyerah. Dia masih berharap untuk mengulur waktu dan menunggu penyelamatan Hei Yu dan Chang Yan, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini sudah bisa melihat melalui pikiran Su Yun. Apa yang akan terjadi jika kami berjanji padamu? Su Yun bertanya ragu-ragu. Makan ini. Setelah itu, saya akan mengatur segalanya untuk Anda. Pria berjubah coklat itu mengulurkan tangannya, dan dua pil hitam muncul di telapak tangannya. Ini. Racun. Hanya aku yang memiliki penawarnya. Jika aku makan ini, bukankah aku akan dikendalikan olehmu? Ini hanya untuk mencegahmu mengkhianatiku. Apakah kamu pikir kita akan memakannya? Bai Yan San mendengus, mungkinkah penyihir bunuh diri juga diberi makan ini olehmu? Tentu saja tidak. Pria berjubah coklat itu menggelengkan kepalanya, penyihir bunuh diri tidak ada bandingannya, bagaimana dia bisa makan ini? Hari ini, saya membiarkan Anda memakannya karena dalam keadaan Anda saat ini, Anda pasti bukan tandingan saya, jadi saya bisa memaksa Anda melakukan ini. Jika Anda bekerja sama, minum pil ini, Anda bisa hidup, dan menikmati kemuliaan tanpa akhir. Jika Anda tidak bekerja sama, Anda hanya bisa mati, dan semuanya akan berubah menjadi debu. Cepat dan pilih, saya hanya akan memberi Anda 10 napas waktu. Dengan itu, pria berjubah coklat perlahan menutup matanya, diam-diam menunggu jawaban Su Yun dan Bai Yan San. Adegan menjadi sunyi sekali lagi. Mereka berdua hanya bisa mendengar auraki yang mengalir keluar dari para ahli di sekitarnya. Bai Yan San diam-diam mengaktifkan kinya yang dalam. Dari tindakannya, sepertinya dia bersiap untuk menolak pria berjubah coklat itu dan keluar dari pengepungan. Tatapannya diam-diam menilai pria berjubah coklat itu, dan kemudian beralih ke para ahli di sekitarnya. Dia dengan hati-hati mengukur masing-masing dari mereka, diam-diam menebak atribut ki mereka yang dalam. Dengan sangat cepat, pria berjubah coklat itu membuka matanya. Situasinya mendesak, dan dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu, jadi dia menatap Bai Yan San. Cahaya aneh melintas melewati mata Bai Yan San, dia tidak bisa menahannya lagi. Kaca! Pedang racun di tangannya sedikit berubah, dan energi yang dalam akan melonjak ke tubuh pedang. Saya setuju. Saat Bai Yan San hendak bergerak, Su Yun tiba-tiba berteriak. Dengan mengatakan itu, Bai Yan San tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan kaget. Oh, pria berjubah coklat itu sedikit menoleh. Su Yun tidak memandangnya, tetapi menatap pria berjubah coklat di depannya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, saya bersedia bekerja sama dengan Anda, tetapi saya harap Anda dapat menepati janji Anda dan membiarkan kami menikmati perlakuan yang sama seperti penyihir tua itu. Kata Su Yun. Kamu akan mendapatkan lebih dari penyihir bunuh diri. Pria berjubah coklat itu mengangguk. Baik-baik saja maka. Kata Su Yun, lalu berjalan menuju pria itu. Pria itu mengulurkan tangannya ke arah Su Yun, dan dua pil hitam di telapak tangannya tampak sangat aneh di bawah lampu hijau tua. Pandangan pria berjubah coklat itu selalu tertuju pada tubuh Su Yun dan tidak pernah pergi, sementara pandangan Su Yun tertuju pada pil. Dia mengangkat kepalanya dan wajahnya yang pucat tercermin di mata semua orang. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, mengambil salah satu pil dan melakukan tindakan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, saat pil hendak mencapai mulutnya, Su Yun tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan angin puyuh tiba-tiba naik. Setelah itu, sejumlah besar gambar pedang tiba-tiba muncul di depan pria berjubah coklat itu, dan dengan kekuatan yang menakutkan, mereka menelannya. Ekspresi pria berjubah coklat itu tidak berubah, dan dia segera mundur. Serangan ganas dan cepat ini sebenarnya dihindari olehnya. Bayi Yan San yang berada di samping sadar kembali, dia tidak mengharapkan perubahan mendadak dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan terbang dari batu api. Bukankah Su Yun setuju untuk bekerja sama dengan pria berjubah coklat itu? Kenapa dia tiba-tiba menghunus pedangnya? Lagi pula, bukankah kecepatan dan reaksi pria berjubah coklat itu terlalu mengerikan? Serangan diam-diam yang tiba-tiba seperti itu sebenarnya dihindari olehnya. Melihat itu, Bayi Yan San tidak lagi berdiri di sana dengan bodohnya, dia mengangkat pedang racunnya dan bergegas mendekat, kulit seputih saljunya melepaskan sejumlah besar Ki yang dalam, dan saat Ki yang dalam meninggalkan tubuhnya, itu segera berubah menjadi gelap. Gas hijau beracun, seperti kabut besar yang bertiup dari jauh, menyelimuti pria berjubah coklat itu. Pria berjubah coklat itu terus mundur. Sepertinya kamu bertekad untuk tidak bekerja sama denganku. Karena itu masalahnya, maka baiklah, aku hanya bisa melenyapkanmu. Suara pria berjubah coklat itu melayang. Pada saat ini, suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak terlukiskan. Dia sudah kehilangan kesabarannya dengan mereka berdua. Membunuh mereka. Pria berjubah coklat itu berteriak. Pakar di sekitarnya bergerak dalam sekejap, seperti puluhan angin puyuh, melonjak ke arah mereka. Bayi Yansan, kamu menahan orang-orang ini, aku akan berurusan dengan orang ini. Suyun berteriak, tubuhnya meledak, dan bayangannya tersebar ke segala arah. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Pria berjubah coklat itu mungkin tidak menyangka bahwa Suyun, yang sudah kelelahan berurusan dengan penyihir bunuh diri, masih bisa menunjukkan kecepatan yang mengerikan. Dia terus melihat sekeliling, mencoba menangkap sosok Suyun, tetapi Suyun masih di depannya, dan pada saat berikutnya, dia sudah berada di belakangnya, dan pedang kematian yang menyedihkan itu telah menebas. Teknik pedang angin ilahi sudah sangat mahir, dalam hal kecepatan, Suyun bisa dikatakan sangat percaya diri, tetapi reaksi pria berjubah coklat di depannya juga telah melampaui imajinasinya, tebasan ini seharusnya mengenai, tapi lehernya masih miring, dan dia dengan mulus mundur setengah langkah. Dia menghindarinya. Pria berjubah coklat itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata hitam pekat. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Suyun, menggerakkannya dengan lembut. Kicauan. Cahaya merah menyala keluar dari jarinya, langsung mengenai perut Suyun, membuatnya terbang. Suyun terbang ke udara, lalu jatuh ke tanah, sebuah lubang besar muncul di perutnya, dagingnya dimutilasi dengan parah, sangat menyedihkan, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri, batuk tanpa henti, sudut mulutnya penuh dengan darah. Omong kosong. Melihat itu, Bai Yan Shan yang berjuang untuk bertahan, langsung menjadi cemas. Dia mengatupkan giginya dan bergegas menuju Suyun. Ini sudah berakhir. Pria berjubah coklat itu menatap Suyun yang sedang berjuang untuk berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Suyun saat ini tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Setelah mengaktifkan pedang kematian, meridian spirit essence ki di tubuhnya telah memasuki kondisi kelelahan yang ekstrim, dan tidak akan bisa bertahan lama. Sekarang dia menderita cedera ini, situasinya bahkan lebih buruk. Ya, sudah berakhir. Suyun mencengkeram perutnya dan berdiri. Melihat itu, pria berjubah coklat itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian beberapa tangan besar terulur ke arahnya. Pria berjubah coklat itu tertegun. Dia menoleh untuk melihat, dan pada saat itu, kilasan kebodohan muncul di wajahnya. Tanpa sadar, tujuh raksasa tulang iblis telah muncul di sekelilingnya. Kapan peralatan boneka ini muncul? Kapan Suyun menempatkan mereka di sampingnya? Pria berjubah coklat itu tertegun. Beberapa tangan besar sudah membentuk pengepungan. Hampir tidak ada celah di antara mereka, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Secepat apapun reaksi pria berjubah coklat itu, akan sulit baginya untuk kabur. Pada saat itu, pria berjubah coklat itu mengerti bahwa serangan Suyun sebelumnya benar-benar memaksanya masuk ke tempat ini. Semua perhatiannya terfokus pada kecepatannya yang mencengangkan, dan untuk sesaat, dia mengabaikan peralatan boneka yang menakutkan ini. Dong! Sebuah tangan besar menamparkan pria berjubah coklat itu ke tanah, lalu meraihnya dan memegangnya. Perubahan mendadak ini hampir mengejutkan semua orang. Bai Yanshan terkejut, dia menatap Suyun dengan bingung. Para ahli yang tersisa bergegas menuju pria berjubah coklat itu dengan gila. Dari kelihatannya, mereka sepertinya ingin mengepung dan menyerang raksasa tulang iblis ini. Kalian semua berhenti, atau aku akan mengubah tuanmu menjadi daging cincang dan menghancurkan jiwanya. Suyun meraung. Saat suaranya jatuh, raksasa yang mengendalikan pria berjubah coklat itu segera mengangkatnya tinggi-tinggi. Pria berjubah coklat itu seperti serangga yang dicengkeram erat oleh raksasa itu. Dia ingin berjuang, tetapi kekuatannya lebih rendah dari raksasa itu, dan dia benar-benar terikat. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.